Hai Rassel Wars, ibarat kata mujur terdapat diraih, malang terdapat ditolak. Sepertinya itulah yang tengah dirasakan Ravina Gita saat mengetahui helikopter yang disinyalin miliknya yang dioperasikan di bawah naungan EOC PT YSK Aviation terjatuh di Desa Pecatu, Kota Selatan, Badung, Bali. Dari informasi yang dibagikan Basarnas Bali, diketahui bahwa helikopter tersebut membawa 5 orang termasuk pilot dan kru. Dan beruntung, korban bisa segera dievakuasi. Dan untuk penyebab terjatuhnya, banyak informasi yang mengatakan karena tali layangan yang terlilit di baling-baling helikopter. Terima kasih telah menonton! Sementara Raffi sendiri belum buka suara terkait insiden ini, diketahui saat ini ia tengah berada di Solo dalam rangka hadiri launching jersey tim Paralympiade Indonesia Paris 2024. Sekedar informasi, Paralympiade merupakan ajang kompetensi olahraga untuk atlet penyandang disabilitas. Sementara Raffi sendiri belum buka suara terkait insiden ini, diketahui saat ini akan menonton! Semangat! 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 Semangatin terus untuk... Kemarin, Raffi juga sempat bertemu para atlet yang akan berkompetensi di Paralympiade Paris 2024 sempat di Stadion Sriwedari, sekalian ikut memberikan motivasi kepada para atlet di sana. Terima kasih telah menonton! Di sebelas cabang olahraga yang akan beraksi di Paris men. Selamat tinggal! Selamat tinggal! Selamat tinggal! Terima kasih! Terima kasih! Oke! Setelah hari! Sampai jumpa! Terima kasih! Terima kasih! Usah berkegiatan di Solo Ralfi lanjut ke Bandung Menggunakan kereta api Yang tadi sempat membagikan suasana Di stasiun malapan Yang merupakan pertama kalinya Di akasana Akhirnya Aku baru pertama kali Baru pertama kali Ke stasiun balapan Kepala stasiun Aku sama teman-teman dari KAI Mau naik kereta Dari Solo Solo balapan Naik kereta ke Jakarta Masa Terima kasih